Di sini di Indonesia nggak ada yang bisa ngerjain, kita kirim ke Inggris. Halo para pecinta mobil klasik, welcome back to channel youtube kuno.id. Oke sebelum nonton video kali ini, jangan lupa ya subscribe channel youtube kuno.id dan nyalakan tombol notifikasi untuk update video terbaru. Udah pada nggak sabar kan? Kuih langsung aja pantengin! Halo, saya Faisal Murtakin dari Top Gear Performance, saya lagi mengerjakan Alvetta, Ferrari, Mercedes Ponton, sama Alvetta juga di belakang. Ini ngerjain mobil apa? Ini sama juga sih ganti kupling juga gara-gara getar. Oke ini mobil apa? Alfa Romeo Alvetta. Oke Alfa Romeo, tadi ngerjain apa aja untuk Alfa Romeo? Cuman ganti kupling sama style-style doang sih. Kaki-kaki lagi? Apa? Kaki-kaki juga yang dikerjain? Kaki nggak, cuma ganti kupling doang. Ini kan gearboxnya sama mesin bisa. Kalau mobil biasa kan, mesin sama gearbox nempel. Ini nggak gearboxnya di belakang. Beda daripada mobil lain. Oke, ini apa aja nih problem yang ada di mobil ini? Problemnya cuma getar doang. Oh getar? Kalo kita pakai, pas dibuka masuk gigi satu, pas dilepas kupling, getar. Gitu aja. Gitu aja. Oh gitu. Terus, untuk solusinya biar itu nggak terjadi lagi? Solusinya, kita ganti rumah kuplingnya. Gara-gara udah oblak olaharnya. Oh gitu. Udah di benerin, tetep aja gitu. Makanya kita beli partnya yang dari luar. Oke, partnya nyarinya susah atau gampang? Kalo nyarinya gampang sih. Cuma dari luar. Oh gitu ya, sedikit. Jauh gitu ya? Jauh, lama. Selain itu ngerjain apa lagi, A? Untuk Alfa Romeo ini? Alfa Romeo ini cuma itu doang. Keluangnya, nggak ada lagi. Jadi bagian bawah ini ya, yang problemnya banyak ya? Problemnya cuma kuping doang, getar. Mesin? Mesin nggak sih. Mesin kita udah ganti pakai twin spark. Nggak urusinilnya lagi. Udah nggak urusinilnya lagi? Pakai mesin apa ini? Pake twin spark. Alfa Romeo juga. Cuma twin spark, beda doang. Beda tipe doang. Aman ya tapi mesin? Aman. Sekarang udah injeksi, dulunya kan karborator. Oke. Terus, selain ini apa lagi? Udah sih, itu doang. Anggain mobil apa lagi selain ini? Ini Ferrari, banyak sih ya. Ponton, yang ini. Messi Ponton. Oke, Messi Ponton juga ya. Messi Ponton ini udah kelar? Venton Restorasi Ponton. Oh restorasi? Restorasi. Dari apa itu bahannya? Boleh langsung ke sini? Restorasi semua total. Restorasi total? Total. Apa gimana? Dari bodi, kalau bodi kita nggak main ya, kita ke orang lainin. Kita cuma mesin pakai kaki doang. Oke. Untuk kondisi awalnya kayak gimana? Kondisi awalnya, hidup sih hidup, cuma nggak enak. Oh, betul. Cuma dipakai nggak enak, cuma sama bodi ya pada hancur gitu. Oke, berarti kondisinya memang dari nol gitu ya? Betul, betul. Oke, banyak karat gitu? Iya, pasti. Oke. Untuk mesinnya berarti diganti atau cuma diperbaikin aja? Enggak, diperbaikin doang. Cuma diperbaikin doang? Masih original bawaan berarti? Masih original. Ini juga nggak ada yang di custom ya? Back to original ya? Enggak ada yang di custom. Oke. Terus kendalanya apa itu waktu itu? Kendalanya sih nggak ada, cuma kendala pas di fuel distributor. Ada kendala. Di sini di Indonesia nggak ada yang bisa ngerjain. Kita kirim ke Inggris. Oh gitu. Lumayan jauh ya? Iya. Berarti tahap awal sampai akhir sampai bisa sekinclong ini tahapannya apa aja? Bisa diceritain Kak? Oh, tahapannya ini udah memakan waktu lama juga sih. Berapa lama itu? Setahun lebih. Setahun lebih ya? Oke. Berarti memang dari pengerjaan eksterior mesin sampai interiornya juga? Wah keren, keren. Sampai bisa sekeren ini ya? Iya. Oke. Bisa keliling Kak? Kita ditunjukin bagian-bagian lainnya. Boleh. Boleh. Interior juga ngerjain ya? Interior dikerjain cuma bukan sama kita ya. Ada khusus interior. Rekan kita juga. Tapi mesinnya sekarang udah aman juga? Udah aman. Oke. Kalau mesinnya bisa dibantu buka? Boleh. Ini bukanya hanya sedikit ya. Emang kayak gini. Gak bisa lebar. Ini mesin apa? Ya mesin oisinil ya. 6 silinder sebaris. Cuma pakai fuel distributor. Belum karburator, belum injeksi. Berarti waktu pertama kali datang nyala. Cuma... Nyala cuman gak enak gitu ya. Gak enak gitu ya dipakai. Itu aja sih. Tapi bisa sampe udah keren gini. Berarti ini udah siap jalan ya? Udah. Udah dikirim ke orangnya. Udah dipakai sama orangnya. Udah enak katanya. Oke. Dikirim lagi cuman gara-gara miring. Diukur gak miring. Orangnya cuma ngeliat doang miring. Oh gitu. Hanya dikira-kira kok kayaknya gitu ya. Dikira-kira. Diukur gak-gak miring. Oke. Dani terus ada mobil lagi lah? Banyak kalau di belakang ya. Cuman mesin-mesin aja. Ini Alvetta juga ada. Ini Alvetta juga. Kalau tahunnya berapa A? Mobil ini? Ini tahunnya. Tahun 70-an kalau gak salah. Alfa Romeo 1907. Alvetta juga sama. Cuman bodinya dirubah. Ini pinggir-pinggirnya. Biar kayak rally. Pertama kali datang kondisinya gimana? Enggak. Pertama kali datang biasa aja. Mobil originel aja. Cuman gak hidup. Gak apa-apa. Pokoknya bangke aja. Cuman bahan aja. Oke. Yang dikerjain apa aja A? Semuanya restorasi. Dari mesin. Interior semua. Cet. Kayak ponton juga sama restorasi. Cuman ini belum beres. Oke. Ini yang bagian sini lho A. Kayaknya ada tambahan juga ya. Soalnya unik sih. Iya. Bagian sampingnya ini. Iya. Ini tambahan. Biar kayak rally. Telaknya juga diganti. Yang ini bagian ini. Itu apa aja A tambahannya? Soalnya unik dari yang lain ya. Tambahannya cuman kita beli fibernya ini aja. Tambahannya. Di sini aja tunjukinnya ya. Biarkan. Cuman tambahin fiber. Saya juga beli dari luar. Cuman kita pasang di sini. Ada rekan kerja. Oke. Berarti ini request dari klien ya? Betul. Sama jok juga. Oke. Bisa dibantu buka A. Bagian dalamnya. Lewat sini mungkin lebih enak. Dengan custom. Belakangnya pakai roll bar. Sesuai permintaan dia sih. Ini dimatikan sih. Oke. Bisa dijelasin A. Itu sebelah belakangnya itu ada apanya itu? Cuman kita ganti job. Dipasang lagi. Sama ganti. Setir. Sama custom custom yang lainnya. Tombol-tombol. Kayak biar kayak rally-rally gitu. Oke. Berarti memang request dari kliennya? Request dari kliennya. Memang seperti ini. Kondisinya pertama kali datang? Ya mobil aus-inil biasa. Jobnya masih aus-inil. Empat kursi. Kayak gitu. Gak ada roll bar. Setirnya sama. Gede. Aus-inilnya kan gede. Kondisi mesinnya pertama kali datang? Gak hidup. Gak hidup? Gak hidup. Berarti perbaiki ini di sini juga? Oke. Diganti kaborator juga. Ganti semuanya lah. Dalaman mesin diganti semuanya. Kalau eksterior waktu itu? Eksterior juga sama. Jelek juga. Cuman bahan datang ke sini. Oh gitu. Dulu warnanya apa lupa lagi deh. Ijo atau apa. Wah keren. Berarti ini sekarang udah jalan ya? Udah jalan cuman belum. Belum normal lah. Jalan-jalan cuman ada yang harus diperbaikin lagi. Oke. Berapa lama waktu itu ngerjain ini? Ini lama sih. Soalnya orangnya nyantai juga ya. Oke. Gak terlalu buru-buru. Tergantung permintaan dari klien juga ya? Tergantung permintaan juga. Oke. 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 Semuanya ada. Ini ada kendala apa aja sih? Kendalanya sih dari bunyi-bunyi sama slip. Kalau dipakai slip. Gara-gara si tampas kupinya habis. Ini yang lagi dikerjain apanya ini? Ini kaki-kaki busing sayap, kaya sawbreaker itu diganti. Oke. Kira-kira untuk kaki-kaki menghabiskan berapa lama? Kalau pekerjaan sih kalau udah ada barangnya harusnya cepat ya. Karena tinggal bongkar-bongkar-bongkar tinggal pasang. Yang lama itu barangnya yang lama. Oke. Kesulitan yang dihadapi waktu ngerjain ini apa aja A? Kesulitan sih. Ya kesulitan biasa aja lah. Paling sempit. Kayak gitu. Karena mesinnya kan di dalam. Kita harus ke dalam, kemana-kemana. Kita harus nyari celah-celah yang lebih gampang kalau dikerjain. Oke. Berarti ini hanya masalah di kaki-kaki sama. Kalau mesinnya aman? Kalau mesin juga diganti. Timing belt diganti. Tensioner diganti. Karena timingnya nggak pas. Harus di adjust lagi. Oke. Ini kira-kira pakai mesin apa ya A? Nah kalau mesin kurang tahu ini orisinilnya mesin Ferrari. Oh orisinilnya mesin Ferrari sendiri ya. Iya. Oke. Terus ini kan tadi mesin kaki-kaki sama ngerjain apa lagi A? Banyak sih sama. Interiornya juga? Cabriolet juga. Ntar diganti. Karena agak macet cabrioletnya. Oke bisa ditunjukin ya A? Ini cabriolet. Ini gearboxnya nih. Oke. Diganti semua. Ini diganti semua juga ya? Diganti cuma deck laharnya doang ini diganti. Ada problem apa ini buat gearboxnya? Problemnya cuma sleep doang. Sleep juga? Cuma kalau diganti. Mending seset biar nggak. Biar nggak ada keluhan lagi. Oke. Karena bukannya susah juga. Kalau interior mana A? Interior nggak ada sih. Cuma cabriolet doang. Agak macet. Betul. Cuma si soknya diganti. Soknya doang diganti. Cuma agak kurang pas doang. Nutup sih bisa. Bukan nutup. Cuma kurang pas doang. Agak ngejeblak. Karena nggak nahan si soknya. Ini aja sih. Ya udah sih. Dalamnya. Menacak-acakan semua. Dalamnya. Menacak-acakan semua. Dalamnya. Kalau interior nggak ya? Nggak. Kita nggak main interior. Ya udah.